Halo, kami dari kelompok 29 yang meranggotakan Taufik Duridayat, Almas Bagusaputra dan Aninda Putri Saganta. Di awal keberangkatan, kami berkumpul di depan Gedung Ilmu Komputer Universitas Lampung dan melakukan pembukaan dan pengarahan oleh Pak Didi Kurniawan. Setelah itu, kami langsung melakukan perjalanan menuju Bandung. Sekitar pukul 4 sore, kami tiba di Pelabuhan Bakahuni dan akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten. Di hari pertama di Bandung, kami mengunjungi PITC. Pertama, mengunjungi Cimahi Teknopark dan mendengarkan beberapa pemateri. Teknopark merupakan salah satu perilitas pemerintah, presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 yang tertuang dalam nama cita. Teknopark memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, angel capital, set capital, dan venture capital. Setelah itu, kami masuk ke BITC Workspace. Gedung BITC ini yang disiapkan oleh pemerintah kota sebagai working space dan co-working space sebagai ruang kolaborasi di mana dapat digunakan untuk para pelaku bisnis di bidang digital kreatif. Di hari kedua, kami masih berada di Bandung. Kami mengunjungi wisata Great Asia, Afrika. Di sana kita dapat melihat pemandangan taman bertema khusus Afrika dan Asia dengan replika desa, kebun, binatang kecil, makanan, dan souvenir. Setelah itu, kami mengunjungi wisata Orchid Cikoleh. Kawasan ini merupakan taman konservasi anggrek terbesar di Indonesia dengan hutan pinus seluas 12 hektare. Orchid Forest Cikoleh sebagai tempat wisata bernuansa alam dengan udara yang sejuk, pemandangan asri. Di hari ketiga, kami sudah berada di Jogja. Pertama, kami mengunjungi Proactive Robotics School. Proactive Education adalah sebuah lembaga pendidikan yang mencangkup homeschooling robotic school atau sekolah robot pendidikan dan khusus robot. Pendidikan dan kursus microcontroller Ardunio yang memiliki kantor di Yogyakarta. Setelah itu, kami mengunjungi wisata Merapi-Lavator. Lavatur Merapi merupakan wisata alam yang berada di Provinsi Yogyakarta. Wisata ini merupakan sebuah perjalanan menggunakan mobil wheelies atau mobil jeep yang dipakai saat Perang Dunia Kedua. Dengan mobil jeep ini, kita akan menyusuri kawasan yang terdampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Yang tentunya akan memacu adrenalin kita karena akan melewati jalan yang terjal maupun curam. Kemudian di hari keempat, kami masih di Jogja. Diawali dengan wisata ke Gua Pindul. Gua Pindul adalah gua yang eksotik dengan aliran sungai bawah tanah di Gunung Kidul. Rasakan petualangan menyusurinya dengan ban pelampung dan bermain di kolam dengan cahaya surga. Setelah dari Gua Pindul, kami mengunjungi wisata Heha Skyview. Heha Skyview merupakan lokasi wisata kekinian yang sangat populer dan instagramable. Pasalnya, tempat wisata ini menyuguhkan banyak sekali spot foto keren dengan pemandangan langit dan kota Yogyakarta dari ketinggian. Kemudian, kami langsung menuju pulang ke Kampung dan sampai di kampus tercinta pukul 1 siang. Terima kasih.